Intro Halo semuanya Perkenalkan nama saya PDP Briandi Dengan NIM 2.1.1.2.062067 dari kelas E12 Kabupaten studi pendidikan guru sekolah dasar Mata kuliah inovasi pembelajaran IPS SD Tosan pengampu Ibu Eliana Yunita Seren MP2 KI dan KD yang akan saya gunakan yaitu KI 3 memahami pengetahuan faktual Dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan Rasa ingin tahu tentang dirinya Makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya Dan benda-benda yang dicumpainya di rumah Di sekolah dan tempat bermain KD 3.4 adalah memahami kehidupan manusia Dalam kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan Dan budaya di masyarakat sekitar Di sini saya akan mengembangkan model pembelajaran kontekstual Atau CTL yaitu Kontekstual Teaching Learning Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru Mengaitkan antara materi yang diajarkannya Dengan situasi dunia nyata siswa Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya Dengan penyerapan dalam kehidupan sehari-hari Di sini saya akan membahas tematik kelas 4, tema 4, sub-tema 2 Yaitu kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaannya Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Kegiatan-kegiatan ekonomi Ada 3 kegiatan ekonomi Yang pertama ada produksi Yang kedua ada distribusi Yang ketiga ada konsumsi Produksi Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan Untuk menghasilkan suatu produk Entah itu barang atau jasa Pelaku produksi disebut dengan produsen Contohnya petani mengelola sawah untuk menghasilkan pagi Selanjutnya ada distribusi Distribusi juga dapat diartikan kegiatan pemasaran Yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa Sehingga penggunanya sesuai dengan yang diperlukannya Pelaku distribusi disebut dengan distributor Contohnya ada toko membeli beras dari petani dan menjualnya ke konsumen Selanjutnya ada konsumsi Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan produk atau jasa Yang dihasilkan oleh produsen Pelaku konsumsi disebut dengan konsumen Contohnya kita membeli beras dari toko untuk dikonsumsi Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha Yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhannya Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan barang maupun kebutuhan jasa Cara memenuhi kebutuhan berupa barang maupun jasa adalah dengan melakukan pekerjaan Jenis-jenis pekerjaan terdapat dua Yang pertama menghasilkan barang dan yang kedua menghasilkan jasa Pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa dilihat dan nantinya dapat digunakan oleh orang lain atau konsumen Contohnya ada petani menghasilkan hasil bumi seperti jagung, padi, buah, hingga sayuran Yang kedua ada pembuat kue atau makanan menghasilkan berbagai jenis kue dan makanan Yang menghasilkan jasa Hasil dari jenis pekerjaan ini tidak terlihat Namun dapat dirasakan oleh orang yang menggunakan jasanya Contohnya sopir yang mengantar penumpang Yang kedua ada guru yang mengajar dan membuat muridnya bertambah ilmu Yang ketiga ada tenaga kesehatan dan memeriksa pasien Sekian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Banyak kekurangannya Saya mohon maaf Terima kasih telah menonton